Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan live streaming ini Mari sama-sama saya ajak kita datang sama Tuhan dengan kerinduan kita Karena kita percaya saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena tuntunan dan anugerah Tuhan Di tengah-tengah pandemi Tuhan pelihara kehidupan kita Tuhan jaga kehidupan kita Dan tentunya tidak ada alasan buat kita untuk tidak datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan Oleh sebab itu sebelum kita memulai ibadah ini sama-sama saya ajak saudara untuk tundukkan kepala kita berdoa Bapak, engkau baik dalam hidup kami Tuhan Kami mengucap syukur Karena hari ini kami boleh ada Kami boleh melihat kehidupan kami Kami masih boleh melihat keluarga kami Kami masih boleh melihat orang-orang yang kami cintai Orang-orang yang kami kasihi Kami masih boleh melihat kehidupan yang terus dituntun Di dalam perkenananmu Tuhan Oleh sebab itu Tuhan tidak ada alasan buat kami untuk tidak datang dengan ucapan syukur kami Saatnya kami rendahkan hati kami Tuhan Menyembah engkau Sebab kami percaya ketika kami menyembah Tuhan Engkau yang memberikan kami kedamaian Engkau yang memberikan kami ketenangan Dan kami boleh mendapatkan Tuhan Kemenangan di dalam kehidupan kami Tuhan berkati ibadah kami dengan kehadirannya Dan bagian kami kami datang dengan iman percaya kami Menyatakan semuanya itu melalui pujian kami Kami buka ibadah kami di dalam satu nama yang berkuasa Yaitu di dalam namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Sama-sama katakan Ku menyembah Dalam kudus hadiratmu Hampiri Tata kasih Karuniamu Bapak Kekuatanku Hanya dalam hadiratmu Hanya dalam hadiratmu Yesusku Hanya kaulah segalanya Ku yakin Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangnya terjadi disini Ku menyembah dalam kudus hadiratmu Ku menyembah dalam kudus hadiratmu Ku menyembah dalam kudus hadiratmu Yaitu di dalam kudus hadiratmu Yesusku Hanya kaulah segalanya Ku yakin kau hamil disini Ku rasakan masa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Ku yakin kau hamil disini Ku rasakan masa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Ku yakin kau hamil disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi di kelepasan Kelepasan terjadi di pemulihan Kemenangan terjadi disini Kemenangan terjadi disini Ku yakin kau hamil 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 disini Ku dan perjalan-mu Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Mari sama-sama buka kedua tanganmu katakan Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Setelah jiwaku memuji-Mu Sungguh besar kau Yesusku Senap hatiku menyembahmu Kau besar, kau besar Kau besar, kau besar Kau hati disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau menyata disini Kemenangan terjadi disini Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau menyata disini Kerja kelepasan 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 Terjadi pemulihan Pemulihan Terjadi disini Terjadi disini Terjadi disini Kami mau terus bersyukur Kepadamu Sebab di dalam Tuhan Yang ada adalah kebaikan yang kami nikmati Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Katakan sama-sama Amin Sebab hari ini kita boleh mengalami kebaikan Tuhan Oleh sebab itu Setiap kita Terus menaikkan ucapan syukur Sebab dalam ucapan syukur ada kekuatan Tuhan Katakan amin Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Haleluya Meli aku memuji-Mu Tuhan Karena kasih-Mu tak berkesudahan Biar yang bernafas memuji sang Raja Di atas gunung dan di dalam samudera Kananku ku angkat bagi Mensyukuri rahmat yang kami Kakiku berlompat bagimu Sebab rahmat ku baru setiap hari Bersyukur Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab dia baik Sebab dia baik Kawasan yang untuk selamanya Kasih setiaga Kasih setiaga Haleluya Haleluya ku memuji mu Tuhan Karena kasihmu tak berkesudahan Biar yang bernafas memuji sang Raja Di atas gunung dan di dalam samudera Tanganku ku angkat padamu Mersyukuri rahmat yang kau beri Tadi ku melompat bagimu 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 Mesyukuri rahmat yang kau beri Kakiku melompat bagimu Sebab rahmatmu bahwa tiap hari Mersyukurlah kepada Tuhan Sebab dia baik, sebab dia baik Bawasannya untuk selamanya Masih setianya, masih setianya Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab dia baik, sebab dia baik Bawasannya untuk selamanya Masih setianya, masih setianya Haleluya Wow, luar biasa Tuhan kita baik Tuhan kita ancai Tuhan kita dasya Mari tetap memuji Tuhan Sebab umat Tuhan Memuji Tuhan adalah kekuatan buat setian kita Haleluya Mari yang di rumah katakan Tak terbayang kebesaranmu Dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan Kau megah bagiku Kau megah bagiku Sedang jiwa dan pengharapan lagu Sedangkan untuk perjanamu Tuhan Kau raja atasku Kau yang layak di tingkat Aja kau Tuhan Aku yang berkasa Kau sendiru menanganku Langkah kuasa Memintas namanya Misat kau raja pulihkan Semua Tak terbayang kebesaranmu Dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan Kau megah bagiku Sedang jiwa dan pengharapan lagu Selakan untuk perjanamu Tuhan Kau raja atasku Raya 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 Tuhan Raya 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 Hanya Raya 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 Sama Hana Arifah Nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya online Melalui channel Youtube Petani Solo Minggu 18 Juli 2021 Pukul 6, pukul 9, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat Dilayani pendeta Fredi Sakari Arifah Terima kasih telah menonton! 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 Di Tonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berarti bagiku Yang terbaik yang ada padaku Ku persembahkan kepadamu Yesusku Kembali katakan ku tak dapat Tak dapat lupakan Kebaikan yang ku terima Pengorbananmu yang mulia Jadikanku berharga Kau tulus menerima Aku apa adanya Kekuatan kasihmu nyata Memulihkan hidupku Kau bukan Tuhan yang melihat rumah Kau bukan Tuhan yang memandang harta Hati Allah yang selalu kau cari Biar kau temukan di dalamku Dan aku hidup ku mamanya beraku Dan engkau sangat berarti bagiku Yang terbaik yang ada padaku Ku persembahkan kepadamu Kau bukan Tuhan yang melihat rumah Kau bukan Tuhan yang memandang harta Hati Allah yang selalu kau cari Hati Allah yang selalu kau cari Terbaik yang ada padamu Ku persembahkan kepadamu Kau bukan Tuhan yang melihat rupa Kau bukan Tuhan yang memandang harta Kau bukan Tuhan yang memandang harta Hati hamba yang selalu kau cari Biar kau temukan di dalamku Lama ku hidup ku mamanya Terima kasih Yes Terima kasih Yes Berarti bagiku Yang terbaik yang ada padaku Ku persembahkan kepadamu Yang terbaik yang terbaik Yang terbaik yang ada padaku Amin Ku persembahkan kepadamu Yang terbaik yang ada padaku Terima kasih Yes Ku persembahkan kepadamu Katakan Yesusku 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 Kami bersyukur Terima kasih Buat perbaikan Tuhan Kami boleh diberikan kesempatan Untuk kami beribadah hari ini Tuhan Yesus Urapi Berkati Berikan pebahyuan-pebahyuan Yang baru untuk kami Menerima Apa yang mau engkau sampaikan Tuhan Taruh perkataan lidah Engkau di dalam hambamu Supaya apa yang mau engkau sampaikan Boleh tersampaikan untuk jemaat yang mengikuti Ibadah secara online Dan biarlah hari ini Engkau mengurapi firmanmu Mengurapi kami semua Urapi hambamu Hamba yang engkau percayakan Boleh menyampaikan kebenaran firmanmu Dan berbicara atas kami Kami siap untuk menyambut kebenaran firmanmu Di dalam Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Sedaraku yang di rumah Yang siap menerima berkat firman Tuhan Sama-sama dengan saya kita katakan Amin Shalom sedaraku yang terkasih Kita akan belajar firman Tuhan Hari ini saya ingin menyapa semua yang ada di rumah Saya berharap dan saya berdoa Engkau dalam keadaan baik-baik saja Dan sehat Serta dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna Hari ini biarlah kiranya Engkau mempersiapkan hati, tubuh, jiwa, dan rohmu Untuk menerima kebenaran firman Tuhan Yang ingin saya bagikan Dalam 30 menit sampai 35 menit ke depan Saya berharap engkau di rumah boleh fokus Kita akan siapkan firman Tuhan Kita akan baca Tema yang sudah saya siapkan hari ini adalah Ketidaktaatan membawa bencana Temanya adalah ketidaktaatan membawa bencana Mari kita baca firman Tuhan dalam bilangan Fasal yang ke-20 Ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-12 Demikian firman Tuhan Tuhan berfirman kepada Musa Ambillah tongkatmu itu Dan engkau dan Harun kakakmu Harus menyuruh umat itu berkumpul Katakanlah di depan mata mereka Kepada bukit batu itu Supaya diberi airnya Demikianlah engkau mengeluarkan air Dari bukit batu itu bagi mereka Dan memberi minum umat itu Serta ternaknya Lalu Musa mengambil tongkat itu Dari hadapan Tuhan Seperti yang diperintahkannya Kepada Ketika Musa dan Harun Ketika Musa dan Harun Maka keluarlah Maka keluarlah banyak air Sehingga umat itu dan ternak mereka Dapat minum Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun Karena kamu tidak percaya Kepadaku Dan tidak menghormati kekudusanku Di depan mata orang Israel Itulah sebabnya Kamu Tidak akan membawa jemaah ini Masuk ke negeri Yang akan kuberikan kepada mereka Amen Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tentunya Kalau kita baca Anda di rumah nanti coba baca Dari fasal 1 Dari ayat 1 Sampai 13 Bagaimana Tuhan berbicara Dan ini adalah Kejadian kisah Dimana umat Israel Mereka bertengkar Dengan pemimpin mereka Yaitu Musa Karena pada waktu itu Mereka mencari Dan mereka kehausan Mereka tidak dapat air Dan ini peristiwanya di Meribah Saudaraku Nanti anda baca di rumah Dan anda lihat Bagaimana mereka Berusaha untuk menghancurkan Untuk Membuli pemimpin mereka Tetapi Firmanya kepada Musa yang Barusan kita baca Jelas sekali bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk berbicara Kepada batu Tetapi Musa Tidak melakukan seperti Apa yang diperintahkan Tuhan Sampai pada akhirnya Akibat yang Diterima oleh Musa Adalah Musa akhirnya tidak Masuk ke dalam Tanah perjanjian Yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel Yang waktu itu dipimpin oleh dia Nah Saudaraku yang terkasih Sebagai pemimpin Maka tentunya kita Pasti Punya harapan 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 terhadap mereka Yang kita pimpin Amen Anda sebagai Orang-orang Katakan Owner Atasan Bos Atau Pemimpin Perusahaan Anda Pasti ketika Dipercaya Tuhan Jadi atasan Atau sebagai pemimpin Pasti anda punya Banyak sekali harapan Terhadap Siapa yang anda pimpin Tentunya Pasti mereka Yang anda pimpin Anda berharap mereka Lebih baik Dan bisa mengikuti Apa yang menjadi Keinginan anda Yaitu mengikuti Visi misi anda Dan pastinya Mereka bisa Punya Kerjasama yang baik Tetapi Musa ini Saudaraku Dia memimpin Bangsa Israel Yang dimana Orang-orang ini Disebut sebagai Bangsa yang Keras kepala Tegar Tengkuk Tidak Nurut Saudaraku Tapi hari ini Kita akan belajar Firman Tuhan Kita akan lihat Ada dua kesalahan Yang saya Merenung Dan saya dapatkan Kok sampai Seorang pemimpin Yang namanya Musa Yang dipercaya Tuhan Yang membawa Begitu banyak Umat Israel Dari Mesir Menuju kepada Kanaan Kok mereka Sampai Gak bisa masuk Dan Musa Sebagai pemimpin Kok gak bisa masuk Saudara Yang pertama itu Adalah Penguasaan Diri Katakan bersama Penguasaan diri Dua tiga Penguasaan diri Ini penting Yakobus 1 Ayat 19 Sampai 20 Demikian Firman Tuhan Hai saudara-saudara Yang kukasihi Ingatlah Hal ini Setiap Orang Hendaklah Cepat Untuk mendengar Tetapi Lambat Untuk Berkata-kata Dan juga Lambat Untuk Marah Sebab Amarah Manusia Tidak mengerjakan Kebenaran Kebenaran Di hadapan Allah Sekali lagi Sudaraku Amarah Manusia Jelas Firman Tuhan Berkata Tidak mengerjakan Kebenaran Yang setuju Katakan Amin Jadi firman Tuhan Ini jelas Memberikan Kepada kita satu pengertian Bahwa ketika Engkau Dalam segala Situasi Dan kondisi Yang terjadi Sudara-hendaknya Kita menjadi pribadi Yang Memang sekarang ini Kita melihat Kalau di handphone Di sosial media Di TV Bahkan Semua berita-berita Itu Memberikan input-input Yang kadang Membuat kita takut Input-input Negatif Kemudian keluar Ada varian Kappa Varian Lambda Kemudian Virus-virus Yang baru Membuat kita ini Semakin Waduh Tuhan Ini bagaimana Membuat kita Apakah masih bisa Tetap tenang Menguasai diri Atau kita Menjadi panik Kita menjadi takut Kita menjadi khawatir Atau mungkin Kita menjadi marah Dengan Tuhan Karena Pekerjaan Akhirnya harus Istirahat Karena ini adalah Masa PPKM Sama 3 sampai tanggal 27 Tapi mari kita belajar Bersama bahwa Tetaplah kita menjadi Pribadi yang bisa Menguasai diri Kenapa begitu Saya tulis disitu bahwa Ketika amarah Anda mungkin marah Anda mungkin emosi Anda mungkin sedang Galau Ketika amarah itu Menguasai kita Disitulah iblis Akan Menunggangi Pikiran kita Sekali lagi ya Ketika amarah itu Menguasai kita Disitulah iblis Akan menunggangi Pikiran kita Dia akan berbicara Dia akan berbisik Dia akan menaruh Intimidasi-intimidasi negatif Sehingga engkau Menjadi pribadi Yang akhirnya Tidak bisa lagi Berada dalam Hadirat Tuhan Yang dimana Akhirnya engkau menjadi takut Engkau menjadi emosi Engkau menjadi marah Menjadi panik Dan dimana yang Engkau lakukan Segala sesuatu yang Engkau lakukan Akhirnya Menjadi orang yang Tidak lagi masuk Di dalam Nalar Musa Sebagai pribadi Yang dimana Ketika Tuhan Berkata kepadanya Kamu bicara aja Sama batu itu Tapi karena Musa marah Dia tidak bisa Menguasai dirinya Akhirnya membuat Dia menjadi pribadi Yang akhirnya Tuhan berkata Maaf Musa Karena kamu Tidak menghormati Kekudusanku Di hadapan umat Isra'at Maka kamu Tidak akan bisa masuk Hari ini Kita bersama-sama Introspeksi Lihat diri kita Apakah kita Menjadi pribadi Yang mudah Meledak-ledak Mudah Cepat Naik darah Cepat mendengar Tapi cepat juga Untuk Mengumpat Kata-kata emosi Kata-kata amarah Jelas tadi Firmanya berkata Bahwa amarah itu Tidak mengerjakan Kebenaran Di hadapan Allah Sekali lagi Musa marah Musa emosi Musa terpancing Tersulut Dengan keadaan Yang dimana Dia ditekan Di Himpit Tapi Konsekuensinya Akhirnya Dia harus Tinggal Padahal Kalau kita Lihat Sebagai pemimpin Seharusnya Pemimpin itu Yang didahulukan Betul ya Pemimpin itu Harusnya Diprioritaskan Ada apa-apa Selalu Pemimpin itu Yang diberitahu Diprioritaskan Ada apa-apa Selalu Pemimpin itu Yang dijadikan Sebagai Tumpuan harapan Mari kita Sama-sama Belajar Saul Sedara Saya akan Ajak Anda Pindah Ke perjanjian Lama Saul Ini adalah Seorang Yang Dipilih Tuhan Sendiri Jadi Raja Tapi Di waktu Dimana Ketika Daud Mengalahkan Goliat Sedaraku Di pasal Sebelumnya Daud Mengalahkan Goliat Dan Waktu itu Semua Bangsa Israel Semua Tidak Ada yang Berani Tapi Daud Ini Akhirnya Mengalahkan Goliat Waktu itu Kemudian Saul Memanggil Namanya Daud Kamu Siapa Saya Daud Tuhanku Raja Anak Hambamu Isai Ketika Saul Melihat Wah Anak Ini Diurapi Raja Kemudian Saul Mengangkat Dia Menjadi Pemimpin Pasukan Yang Kemudian Akhirnya Dalam Peperangan Dalam Segala Sesuatu Yang Daud Lakukan Alkitab Menuliskan Bahwa Dia Selalu Berhasil Karena Tuhan Menyertai Dia Sedaraku Tapi pada Di Ayat Yang Fasal Ke 18 Samuel Ini Sudaraku Nanti Anda Baca Sudaraku Saya Ambil Bagaimana Saul Ini Marah Sudaraku Sudara Lihat Ayatnya Yuk Mari Sama-sama Kita Baca Lalu Bangkitlah Amarah Saul Dengan Sangat Dan Perkataan Itu Menyebalkan Hatinya Perkataan Apa Nanti Anda Baca Di Fasal Sebelumnya Yaitu Waktu Daud Ini Perang Kemudian Daud Itu Pulang Semua Masyarakat Israel Yang dipimpin Oleh Saul Waktu Itu Berteriak Daud Mengalahkan Berlaksa Laksa Tetapi Saul Beribu Sudara Wah Emosi Dia Kenapa Saya cuma Sedikit Tapi kok Daud Lebih Banyak Daripada Saya Padahal Ini Anak Baru Kemarin Istilahnya Anak Yang Baru Saja Diangkat Tapi kok Dia Lebih Dipakai Dia Lebih Banyak Berprestasi Akhirnya Membuat Hatinya Sebal Dituliskan Dalam Firman Tuhan Hal Itu Menyebalkan Hatinya Sebab Pikirnya Kepada Daud Diperhitungkan Mereka Berlaksa Laksa Tetapi Kepada Aku Diperhitungkan Beribu Akhir Akhirnya Jabatan Raja Itu pun Jatuh Kepadanya Ini sudah Mulai Pikirannya Ditunggangi Oleh Setan Halo Anda Lihat Saya Lompat ke Ayat Yang Kesepuluh Dikatakan Keesokan Harinya Apa Roh Jahat Yang Daripada Allah Itu Berkuasa Atas Saul Sehingga Ia Kerasukan Di Tengah Rumah Sedang Daud Kebiasaannya Main Kecapi Memuji Tuhan Menyembah Tuhan Seperti Sehari Hari Ada pun Saul Ada Tombak Di Tangannya Jadi Tiap Hari Saul Pegang Tombak Dikatakan Saul Melemparkan Tombak Itu Sudaraku Jepret Sudaraku Karena Pikirnya Ini Setan Lagi Yang Mulai Menunggangi Pikiran Daripada Orang Yang Ketika Sudah Dirasuki Amarah Dikatakan Baiklah Aku Menancapkan Daud Ke Dinding Tetapi Daud Mengelakkannya Dua Kali Sudaraku Kalau Orang Itu Sudah Amarah Dan Sudah Dikuasai Oleh Amarah Itu Maka Roh Jahat Itu Akan Menunggangi Pikiran Mereka Sehingga Tidak Lagi Ada Namanya Ketenangan Roh Kudus Tidak Lagi Bisa Bekerja Akibatnya Yang Dominan Itu Adalah Daging Dan Itu Akhirnya Membuat Kita Jatuh Di Dalam Dosa Sudaraku Saul 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 Contoh Yang Dimana Sudah Terjadi Dan Dia Iri Kepada Namanya Daud Dan Dia Emosi Dia Marah Dan Dia Ingin Membunuh Daud Hari ini Kita bersama-sama Lihat Diri kita Kita Bawa Diri kita Supaya Kita Menjadi Pribadi Yang Terus Belajar Bisa Mengontrol Diri kita Oleh Karena Tuntunan Daripada Roh Kudus Minta Tuntunan Roh Kudus Untuk Beri Kesabaran Ekstra Yang setuju Katakan Amen Yang setuju Katakan Yes Karena Kita Tidak Bisa Tanpa Roh Kudus Kita Cenderung Mengedepankan Daging Daripada Roh Karena Daging Ini Memang Susah Sekali Untuk Diatur Tapi Berbahagialah Engkau Yang ada Di rumah Engkau Yang hidup Di jaman Masa kasih Karunia Karena Roh Kudus Itu sudah Dicurahkan Dan Roh Kudus Itu Berfungsi Untuk Mengingatkan Untuk Mengajar Mengontrol Bahkan Memberikan Kepada Engkau Kesadaran Hati-hati Ini berdosa Ini Tidak Boleh Kamu harus Begini Kamu harus Begitu Tergantung Daripada Kita Apakah Kita Mau Buka Hati Peribadi Yang minta Roh Kudus Tuntunan Roh Kudus Untuk Beri Kesabaran Ekstra Buat Kita Dari Lihat Ayatnya Amsal 29 Ayat 11 Berkata Orang Bebal Melampiaskan Seluruh Amarannya Tetapi Orang Bijak Akhirnya Meredakannya Dalam Terjemahan Lain Orang Bebal Ini Bodoh Sudara Mereka Tidak Bijak Mereka Orang Yang Meledak Ledak Dan Gampang Sekali Terpancing Tersulut Bahkan Pengkot Batu 7 Ayat 9 Dikatakan Bahwa Janganlah Lekas Lekas Marah Pak Bu Om Tante Semuanya Yang ada Di rumah Janganlah Lekas Lekas Marah Dalam Hati Karena Amarah Menetap Dalam Dada Orang Bodoh Satu Kali Saya Sedang Jalan Dengan Teman Saya Kemudian Teman Saya Ini Orang Jakarta Dia Cerita Bahwa Ada Kejadian Yang Betul-betul Sangat Di luar Nalar Dan Logika Karena Waktu itu Seperti Anda Tahu Kebiasaan Di Jakarta Kan Jalan Selalu Macet Nah Waktu Jalan Sedang Ramai Penuh Padat Merayap Ada Mobil Yang Sembari Jalan Perlan Kemudian Ada Mobil Sebelah Kiri Itu Pengen Masuk Sudara Seperti Gini Sudah Tut Sudah Kasih Riting Tapi Yang Kanan Ini Gak Mau Ngalah Tetap Terus Ini Sama-sama Mobil Bagus Dan Saya Percaya Kalau Mobil Bagus Pasti Orang Berduit Orang Elit Dan Pasti Orang Berpendidikan Betul Ya Mereka Sama-sama Gak Mau Ngalah Sudara Satu Cerit Begitu Ini Mau Masuk Ini Sampai Akhirnya Karena Amarah Yang Dikuasai Pikiran Mereka Ditunggangi Oleh Setan Yang Akhirnya Mereka Tidak Lagi Dalam Tuntunan Rok Kudus Sudara Akhirnya Ditabrakin Yang Ini Juga Gak Mau Kala Akhirnya Sama-sama Begini Dan Mobilnya Terbalik Dua-dua Sudara Terbalik Dua-dua Di posisi Di Jalan Raya Dapat Gambaran Bahwa Orang-orang Yang Mereka Itu Dikuasai Oleh Amarah Maka Setan Itu Akan Bekerja Secara Luar Biasa Setan Akan Bertepuk Tangan Teruskan Jadi Tontonan Yang Mengasikkan Ini Sudara Makanya Kita Belajar Sudara Jangan Menjadi Pribadi Yang Gampang Sekali Untuk Dikuasai Oleh Amarah Karena Amarah Tidak Mengerjakan Kebenaran Di Lagi Yang Percaya Katakan Amen Mari Sama-sama Kita Nyanyikan Pujian Ini Silahkan Pak Lopo Bantu Terima Kasih Apapun Juga Hal Saat Ku Datang Ke Dunia Ku Tinggal Semua Mari Yang Di Rumah Kita Nyanyikan Kucing Pada Akhirnya Sambil Kita Pegang Hati Kita Kembali Ke Surga Inilah Yang Kupenya Terima Kasih Tuhan Hati Terima Kudus Malah Dia Bukan Melakukan Seperti Apa Yang Tuhan Suruh Malah Dia Pukul Itu Batu Secara Kasat Mata Mungkin Oke Oke Aja Fine Fine Aja Tidak Apa Apa Tetap Keluar Air Tetap Keluar Mujisat Tapi Tuhan Melihat Hati Yang Setuju Katakan Amen Tuhan Melihat Hati Yang Kedua Apa Si Yang Dilakukan Oleh Musa Sehingga Kok Dia Sebagai Pemimpin Yang Harusnya Masuk Tapi Kemudian Dia Tidak Masuk Kenapa Ini Dia Yang Kedua Karena Dia Mengambil Keputusan Saat Sedang Emosi Makanya Firman Hari Ini Poin Hari Ini Memberikan Kita Pembelajaran Bahwa Ketika Kita Lagi Emosi Tolong Jangan Pernah Ambil Keputusan Amen Jangan Pernah Ambil Keputusan Saat Sedang Emosi Kenapa Karena Orang Waktu Emosi Mereka Itu Akal Sehat Mereka Tidak Lagi Bekerja Mereka Disebut Sebagai Orang Yang Gelap Mata Sedara Lihat Ephesus Fasal 4 Ayat Yang 26 Demikian Firman Tuhan Kita Baca Apabila Kamu Menjadi Marah Halo Apabila Kamu Menjadi Marah Janganlah Kamu Berbuat Dosa Itu Jelas Saya Bold Dengan Warna Merah Supaya Jemaat Paham Dan Mengerti Bahwa Ketika Marah Boleh Enggak Pak Marah Itu Enggak Ada Masalah Sesuatu Yang Kelihatan Tidak Benar Engkau Marah Oke Tapi Jangan Sampai Amarah Itu Menguasai Engkau Mengendalikan Engkau Memberikan Kepada Engkau Energi Negatif Yang Membuat Seluruh Kesehatan Ini Menjadi Terganggu Orang Marah Itu Sangat Mengganggu Merusak Kesehatan Kenapa Begitu Ketika Orang Sedang Marah Ketika Orang Sedang Emosi Seringkali Yang Menguasai Mereka Itu Daging Dan Orang Kalau Marah Itu Yang Paling Membuat Efek Samping Nomor Satu Terlihat Detak Jantungnya Berdetak Cepat Adrenalinnya Kemudian Naik Emosi Yang Tak Terkontrol Yang Akhirnya Iblis Masuk Iblis Masuk Dan Akhirnya Berbuat Dosa Dan Kalau Engkau Marah Jelas Firman Berkata Janganlah Sampai Matahari Terbenam Sebelum Padam Amaramu Jadi Lekas Lekas Lupakan Minta Maaf Kalau Engkau Sudah Mulai Mengeluarkan Kata-kata Yang Tidak Berkenan Dan Saya Tuliskan Disitu Bahwa Saat Kita Dikuasai Emosi Sudaraku Itu Akhirnya Akal Sehat Kita Tidak Bekerja Sudara Anda Ingat Kisah Dimana Ketika Tuhan Yesus Ditangkap Mau Ditangkap Sudara Lihat Di gambarnya Bagaimana Petrus Itu Sebagai Murid Yang Bersama-sama Dengan Tuhan Waktu Itu Itu Tanpa Berpikir Panjang Tanpa Berpikir Apa Akibat Dan Resikonya Dia Langsung Mengambil Pedang Cabut Dan Maju Sudara Dipotong Telinga Hamba Imam Besar Yang Ikut Pada Waktu Itu Ingin Menangkap Yesus Yang Disebut Malkus Sudara Telinganya Akhirnya Putus Sudara Ini Karena Mengambil Keputusan Di saat Emosi Di saat Sedang Dikuasai Oleh Namanya Amarah Yang dimana Hei Gak Boleh Ganggu Guru Saya Macem-macem Saya Bunuh Waktu Dia Ambil Keputusan Di saat Emosi Sudara Akhirnya Rugi Yang rugi Siapa Itu Kalau Tidak ada Tuhan Yesus Waktu Itu Tidak ada Yesus Waktu Itu Maka Saya Percaya Malkus Ini Akan pulang Dengan Telinga Satu Sudara Halo Dan Konsekuensinya Pasti Petrus Pun Akan Ikut Ditangkap Tapi Karena Ada Yesus Waktu Itu Katakan Ada Yesus Dua Tiga Karena Ada Yesus Disitu Wah Mujisa Terjadi Dimana Telinga Yang putus Yang mestinya Malkus Ini pulang Dengan Keadaan Yang Hancur Dan Tidak Sempurna Cacat Secara Tubuh Karena Telinganya Cuma Satu Dipotong Petrus Tapi Karena Ada Yesus Disitu Tuhan Yesus Bilang Petrus Sarungkan Pedangmu Barang Siapa Yang Memakai Pedangnya Akan Mati Oleh Pedang Yesus Mengambil Potongan Telinga Yang terpotong Di bawah Dan Kemudian Dia Memasangnya Kembali Ketelinga Malkus Dan Sembuh Sempurna Tidak Terlihat Bekas Potongan Karena Yesus Ada Hari ini Saudaraku Kalau anda Sudah Pernah Ambil Keputusan Saat Emosi Engkau Marah Engkau Sudah Mengung Kata-kata Yang Yang Tidak Semestinya Engkau Katakan Saudara Engkau Belajar Dari Peristiwa Petrus Minta Ampun Dan Libatkan Yesus Di dalam Engkau Supaya Yesus Membuat Mujisat Karena Tuhan Yesus Sang Penyembuh Tuhan Yesus Yang Bisa Memulihkan Segala Sesuatu Yang Setuju Katakan Amen Oleh karena Itu Dikatakan Perkataan Emosi Itu Hanya Akan Memberi Dampak Buruk Sekali Lagi Saudaraku Perkataan Emosi Hanya Akan Memberikan Dampak Buruk Bagi Pendengarnya Saudara Anda Lihat Saya Bikin Peragaan Ini Kertas Saudara Tolong Dishooting Kertas Ini Mulus Bersih Seperti Hati Anda Ketika Kita Sebagai Pribadi Yang Tidak Bisa Mengontrol Emosi Kemudian Kita Mengambil Keputusan Saat Emosi Bertengkar Dan Kemudian Kita Mengumpat Kata-kata Yang Tidak Mestinya Kita Omongkan Kita Keluarkan Kepada Mungkin Istri Mungkin Suami Mungkin Kepada Anak Atau Mungkin Kepada Rekan Siapapun Yang Sedang Anda Hadapi Saudara Lihat Hati Ini Seperti Kertas Ketika Ada Orang Yang Bilang Kurang Ngajar Kamu Itu Sama Saja Seperti Hatinya Seperti Diramas Seperti Kemudian Kamu Jelek Kamu Tidak Layak Kamu Anak Durhaka Kamu Istri Tidak Tau Diuntung Kamu Suami Apa-apaan Saudara Seperti Ini Hati Ini Seperti Kertas Ini Ketika Dikembalikan Minta Maaf Saya Sudah Banyak Melakukan Hal Yang Mengecewakan Ketika Dikembalikan Saudara Mau Sebagus Apapun Maka Akan Terlihat Apa Halo Terlihat Bekas Tidak Bisa Semulus Seperti Awal Mulanya Hanya Yesus Yang Bisa Memulihkan Segala Sesuatu Yang Setuju Katakan Amen Oleh karena Itu Jangan Pernah Kita Keluarkan Kata-kata Yang semestinya Tidak Perlu Kita Keluarkan Karena Akan Memberi Dampak Buruk Daraku Anda Sedang Melakukan Segala Sesuatu Seperti Hati Kertas Ini Saudara Mau Dibikin Sebagus Apapun Kalau Bukan Yesus Tidak Akan Bisa Jadi Bagus Seperti Semula Jadi Kita Belajar Bersama-sama Kontrol Diri Kita Saudara Lihat Ayat Yang Tolong Ditayangkan Ketika Musa Dan Harun Telah Mengumpulkan Jemaah Itu Ini yang Musa Lakukan Mengumpulkan Jemaah Itu Di depan Bukit Batu Itu Berkatalah Ia Kepada Mereka Dengarlah Kepadaku Hai Orang-orang Durhaka Ini kata-kata Yang semestinya Tidak perlu Dikeluarkan Ini sama Saja Dia sedang Mengutuk Betul Halo Halo Yang di rumah Dia sedang Mengutuk Orang-orang Yang sedang Dipimpin Padahal Sebenarnya Kalau kita Sebagai Pemimpin Kita Harusnya Memberikan Kata-kata Positif Kata-kata Yang membangun Kata-kata Yang tidak Menjatuhkan Mental Tapi Musa Justru Malah Ngomong Hei Orang-orang Durhaka Apakah Kami Harus Mengeluarkan Air Bagimu Dari Bukit Batu Ini Sesudah Itu Musa Mengangkat Tongkatnya Ini Mengambil Keputusan Saat Emosi Mestinya Tuhan Bilang Bukan Pukul Tapi Cukup Bicara Saja Tapi ketika Dia emosi Dia marah Dia tidak Bisa menguasai Diri Dan dia Mengambil Keputusan Di saat Sedang Emosi Dia mengangkat Tongkatnya Dia mengangkat Tangannya Lalu Memukul Bukit Batu Itu Dengan Tongkatnya Dua kali Ini Saya percaya Tindakan Ini Sudah Sangat Emosi Emosional Dan Sudah Di luar Nalar Manusia Dia Udah Penat Dia udah Stres Dia udah Tertekan Memimpin Bangsa Israel Umat-umat Yang Tiap hari Kerjanya Cuma komplain 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 Marah 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 Terus Dan dipukul Itu batu Secara manusia Oke Tetap keluar Mujisa Tetap Keluar air Tetap Terjadi Dan umat Ternak Itu bisa Minum Tapi Sekali lagi Saudaraku yang terkasih Tuhan Tidak bisa Ditipu Tuhan Melihat Hati Manusia Dan pada Akhirnya Musa Ketika Hari-hari Terakhirnya Dia dibawa Tuhan naik ke Gunung Nebo Di Jordania Dia di atas Dan Tuhan Tunjukkan sama dia Kamu lihat Kesebelah sana Lembah soar Dan semua Yang ada Itu yang akan Nanti kuberikan Kepada umat Yang kau Pimpin Tapi sorry ya Kamu gak bisa masuk Karena kamu Tidak menghormati Kekudusanku Dan kamu tidak percaya Dengan apa yang aku Omongkan Aku cuma bilang Katakan saja Tapi kamu malah Pukul itu Hari ini kita sama-sama Introspeksi diri kita Bawa diri kita Apakah kita masih suka Dikuasai Oleh Namanya Amarah Dan masih suka Kita mengambil Keputusan Di saat kita sedang Emosi Jangan sampai Sesuatu yang kita Lakukan Kita kerjakan Kita Perbuat Membuat kita Akhirnya tidak bisa Masuk Kedalam surga Yang kekal Yang mulia Hari ini Biar kita sama-sama Belajar firman Tuhan Kita buka hati Kita buka Roh Dan kita berikan Supaya Roh kudus itu Mengintrospeksi Dan masuk Dalam diri kita Oleh karena itu Mari kita sama-sama Tutup mata kita Saya akan berdoa Untuk firman Tuhan Dan kita sama-sama Akan pujikan pujian ini Mari kita sama-sama masuk Kita sama-sama berdiri Kita sama-sama Nyanyikan pujian ini Engkau Engkau Tuhan Yang setia Waktumu Selalu Yang terbaik Waktumu selalu Yang terbaik Engkau Tuhan Sandaranku Terima kasih Dan ku hanya Kami berharap Padamu Engkau Tuhan Engkau Tuhan Yang setia Terima kasih Waktumu Selalu Yang terbaik Engkau Tuhan Sandaran kami Engkau Tuhan Tuhan Sandaranku Dan ku hanyakan Berharap Padamu Satu-satunya Satu-satunya Yang ku anggap Mari yang di rumah Angkat tanganmu Saya minta Engkau Fokus Dengan Tuhan Yang setia Ketua Supaya engkau Diberikan Roh yang baru Selamat Berdamai Satu-satunya Satu-satunya Yang ku anggap Satu-satunya Yang ku percaya Engkau Tuhan Memberkati Tuhan Penyembuhku Tuhan Kepulikku Hari ini saya ingin berdoa buat engkau Yang ada di rumah Yang menyaksikan tayangan live streaming ini Halo dimanapun kau berada Berikan hati yang baru buat mereka Tuhan Berikan roh Kudusmu Untuk selalu Berjalan bersama dengan mereka Menuntun mereka Supaya mereka menjadi pribadi Yang bisa menguasai diri Dalam segala situasi Sebab surat satu Petrus berkata Kuasailah dirimu Dan jadilah tenang Supaya engkau Dapat berdoa Paulus pun memberikan Perkataan yang bagus Bahwa aku menguasai Aku menguasai dan mengontrol diriku sepenuh Supaya tak kalah dimana aku memberitakan injil Jangan sampai aku sendiri ditolak Saudara ku Mari kita minta Supaya roh kudus terus berjalan bersama dengan Kita Dan saya berdoa biarlah kiranya Tuhan berikan hati yang baru Tuhan berikan Sifat dan watak yang baru Sesuai dengan karakternya Yaitu Kristus Dimana sampai pada waktu Terakhir Ketika ia ditangkap pun Ia tidak menjadi marah Ia terus menguasai dirinya Sampai disalibkan di kayu salib Untuk engkau dan saya Dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata kutuk Bahkan di atas kayu salib pun Sebelum mati Ia berkata Ya Bapak ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Padahal Yesus sudah disakiti Sudah dicambuk Sudah dihancurkan secara manusia Tapi Tuhan Yesus masih tetap Mengampuni mereka Kalau hari ini ada engkau yang masih Dikuasai daging Engkau masih dikuasai emosi Bahkan engkau suka sekali meledak-ledak Firman Tuhan jelas berkata bahwa Orang yang lekas marah itu adalah orang yang bodoh Bebal Hari ini bersama-sama kita bawa diri kita Koreksi Minta ampun Kalau engkau sebagai orang tua Mungkin engkau sudah pernah mengambil keputusan Yang dimana engkau mengumpat Kata-kata kutuk Buat anak-anak Hari ini cabut Minta ampun dalam nama Yesus Kalau ada anak-anakmu disamping Engkau peluk mereka Cium mereka Dan minta pengampunan dari Tuhan Kalau ada mungkin kau para suami Sudah mengumpat kata-kata kutuk kepada istrimu Minta ampun Gandeng tangan istrimu Minta ampun Dan berdoa buat Kalau ada istri yang mungkin sudah mendoakan Bahkan mungkin juga mengeluarkan kata-kata di saat emosi Mengumpat kata-kata kutuk untuk suamimu Minta ampun Karena Yesus lah Sang pembuat mujizat Dan dialah Tuhan Yang bisa memulihkan segala sesuatu Jangan sampai seperti peristiwa musa Yang dimana dia hanya melihat tanah perjanjian Dan dia tidak masuk Pada hari-hari terakhir Tuhan akan melihat Kualitas iman kita Apakah kualitas iman kita itu Iman yang berkenan atau tidak Sebab Ini adalah hari-hari yang sulit Hari-hari yang dimana Manusia sudah tidak tahu lagi harus lari kemana Tapi ingat Hari ini Tuhan berkata Rantumi larilah kepadaku Larilah kepadaku Berharaplah kepadaku Hai engkau Yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepada Terima kasih Tuhan Terima kasih Hanya engkau yang bisa kami andalkan Seluruh dunia Sedang berduka Bahkan mereka sedang dilanda oleh namanya pandemi COVID-19 Bahkan ada varian Varian yang baru yang semakin ganas Tapi hari ini biarlah kita berlindung di bawah kepak sayap Ayat Tuhan Terima kasih Kau berkati jemaat Tolong mereka yang sedang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada Sebab rohmu tidak terbatas ruang dan waktu Turunlah blessing Turunlah berkat Turunlah pemeliharaan Tuhan Turunlah kasih karunia Tuhan Kepada keluarga-keluarga Kepada mereka Yang menyaksikan tayangan ini Di dalam nama Yesus Kristus Di dalam nama Yesus Kristus Terima kasih Hamba selesai berbicara Tapi rohmu tidak pernah berhenti berbicara Dan terus lanjutkan karyamu Supaya mereka terus taat dalam situasi apapun Segala kondisi apapun mereka Taat akan firmanmu Sebab ketidaktaatan itu akan selalu membawa bencana Dan hari ini Biarlah kami Diingatkan terus akan firmanmu Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan dihadapan Tuhan Dan Tuhan disenangkan dengan segala yang kami lakukan Terima kasih Terima kasih Di dalam Yesus Kami berdoa Sama-sama katakan Satu-satunya yang ku andakan Sama-sama Satu-satunya yang ku percaya Engkau sebuah Engkau sebuah Semar kemarin Semar kemarin Semar kemarin Sama-sama Satu-satunya 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 yang ku andakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuh Tuhan penyembuh Mari dengan sungguh katakan Satu-satunya yang ku percaya Tengkau sumber ketua Sumber penyembuh Sumber keberapannya Satu-satunya yang ku percaya Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuh Tuhan penyembuh Engkau Tuhan memberkati Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuh Tuhan pemuliku Terima kasih Tuhan buat kebenaran Tuhan penyembuh 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 Tuhan menyembuh Tuhan penyembuh Tuhan penyembuh Tuhan penyembuh Tuhan penyembuh Sek пох слов Tory di rumahmu, kau adalah Tuhan yang sanggup untuk mengembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda, semua jemaat-jemaatmu adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan, semua jemaat-jemaatmu akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dan setiap apa yang kami tabur akan kau kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda, saat ini curahkan berkatmu atas kami semua berkat di dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senantiasa ada dalam hidup kami saat ini, sampai selama-lamanya, sampai maranata Tuhan Yesus datang kedua kalinya Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima terima Tuhan Tuhan memperkati kita semuanya Shalom Tuhan terima Tuhan terima